Yesus Kristus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu, Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi, Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akanku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akanku kembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ibrani 9 ayat 27-28 Dan, sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia.